Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Kreatif Timur Oke, untuk di video kali ini saya akan membuat sebuah cairan atau ramuan yang sangat mantap sekali Seperti yang ada di thumbnail tadi Jadi, disini bahan yang kita sediakan adalah kapur barus Ini harganya sangat terjangkau sekali, cuma Rp 2.500 Jadi, langkah pertama kita ambil si kapur barus ini cukup Disini saya gunakan cuma 4 biji saja Oke, kemudian disini kita sediakan lagi sebuah plastik seperti ini Langkah selanjutnya ini si kapur barus ini akan kita hancurkan teman-teman Jadi, saya akan menghancurkan dengan menggunakan palu Ini palu, gagang palu saya buat dari pipa PVC teman-teman Ini sangat kuat dan sangat mantap sekali Jadi, di dalam ini bisa diisi paku Bisa dilepas ada pakunya Jadi, ini sangat mantap Teman-teman yang ingin tahu cara buatnya bisa dilihat Klik di video yang ada di atas Oke, kita hancurkan saja Oke, teman-teman Seperti ini jadi kita buat sampai benar-benar sehalus seperti gula pasir ya teman-teman Seperti ini, ini lebih halus lagi dari gula pasir Kemudian langkah selanjutnya disini saya sediakan sebuah wadah kosong Disini ada wadah kosong, kita akan tuangkan saja Oke, kurang lebih seperti ini Oke, kemudian langkah selanjutnya disini kalian sediakan satu bahan lagi Disini adalah bahan harum bagian teman-teman Jadi, ini harganya juga sangat murah sekali Cuma 500 perak Langsung saja kita campurkan ke dalam sini Oke, jika sudah dimasukkan si bang harum bagiannya Langkah selanjutnya disini kalian sediakan air bersih Oke, disini saya sediakan air bersih Kemudian langsung saja kita masukkan ke sini Oke, tidak usah banyak-banyak teman-teman Kemudian nanti kita aduk sampai benar-benar tercampur semua Oke, jadi ini warnanya kewujau-wujauan Ini sangat mantap sekali ya teman-teman Jadi kalian pasti penasaran cairamon apa yang kita buat ini Nanti kita akan aplikasikan Langkah selanjutnya ini kita akan saring terlebih dahulu Karena ada tiga-tiga dari kapur barus Saya akan saring satu kali lagi biar bersih Tapi disini saya juga tambahkan lagi air sedikit Karena ini terlalu harum Oke, teman-teman kemudian langkah terakhir tinggal kalian sediakan sebuah spray kosong Seperti ini Terlepas kemudian nanti si cairan yang sudah kita buat ini Kita masukkan saja ke dalam wadah spray ini Mantap sekali ini ukurannya sangat pas Ini warnanya juga sangat mantap sekali Lagi hijau-hijauan Ini teman-teman bisa menggunakan Donai atau pengharum bagian tadi dengan warna apa saja Sesuai kesukaan atau kesayangan warna dari para istri kita Dan orang ini mantap sekali Oke, jadi langsung saja kita akan melakukan pengaplikasian rambun yang sudah kita buat tadi Jadi disini saya sudah berada di depan kasur di kamar saya Teman-teman mungkin di rumah yang sering mengalami saat tidur itu banyak kutu yang ada di kasur Teman-teman, hama kutu yang ada di kasur Jadi sangat tidak nyaman dan sangat mengganggu sekali saat kita tidur teman-teman Jadi cairan yang kita buat atau ramuan yang kita buat ini Nanti tinggal kita semprot-semprotkan saja di daerah kasur Jadi biasanya hama kutu itu ada di bawah di balik sini teman-teman Nah, biasa di daerah sini itu biasanya ada hama-hama kutu dari yang sering berada di kasur kita ya teman-teman Kadang ini buat gatal, jadi kalau kita tidur itu sering mengalami gatal Padahal tidak ada nyamuk, tidak ada semut Bisa jadi itu karena kasur kita ada kutunya teman-teman Wow, mantap sekali Jadi kita tinggal menggunakan cairan atau ramuan yang sudah kita buat Ini kita tinggal semprot saja di pinggir-pinggir seperti ini Ini dijamin teman-teman, si kutu langsung mati Dan ini sangat harum Karena kita tadi sudah mencampurkan dengan pewangi bagian Jadi dijaminin istri akan minta lagi untuk membuatkan barang-barang seperti ini Karena ini wanginya juga sangat harum teman-teman Ini pasti saat kita tidur Kasur kita menjadi harum dan tentunya pasti disukai para istri Oke, cukup sekian Semoga bermanfaat Terima kasih Mantap